Intro Pemirsa Sekilasimu Adin menjumpai dengan pemirsa di pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dewi Sartika Pemirsa dalam merangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2023 Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menyerahkan langsung puluhan penghargaan kepada para pelajar dan tenaga pendidik pada hari Selasa 2 Mei 2023 Pemberian penghargaan dilakukan usai upacara Hari Pendidikan Nasional 2023 yang digelar di halaman Sekretariat Daerah Kantor Wali Kota Parepare Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dalam sambutannya menyampaikan sebanyak 24 episode merdeka belajar yang telah diluncurkan sehingga semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara Hari ini harus disemarakkan ya ternyata Alhamdulillah hari pendidikan, peringatan pendidikan hari ini di Keputu Semarak begitu banyak sekolah-sekolah dan begitu banyak pemberian penghargaan itu membuatkan bahwa pendidikan kita sedang berkembang menuju ke arah ke depan sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Parepare Haji Makmur Hussein saat ditemui usai melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional 2023 mengatakan bahwa pihaknya memberikan penghargaan dan hadiah kepada para juara Lomba Olimpiade Guru Nasional tingkat SD dan SMP penghargaan yang kita berikan dalam rangka 2 Mei ini di upacara kak tadi kita sudah penyematan setia lencana dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dan hadiah kepada juara Olimpiade Guru Nasional jadi Olimpiade Guru Nasional untuk SD itu namanya guru kelas untuk SMP itu ada beberapa bidang study yang pertama matematika IPA IPS Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris jadi ada 5 bidang study dimana ada Olimpiadanya Olimpiade Guru Nasional Olimpiade Guru Nasional ini sebenarnya berjenjang Olimpiade Guru yang nomor 1 tingkat kota itu akan mewakili parepare untuk berlaga di event tingkat provinsi dan pemenang tingkat provinsi itu akan bertarung lagi di tingkat nasional dan selanjutnya kami juga memberikan apresiasi tadi di dalam rangka pekan kebudayaan ada kejuaraan Malongga mengasing untuk siswa kami juga sudah berikan tadi untuk tingkat SD dan SMP kemudian ada pawai budaya ini ada SD, ada SMP, dan ada SMA kami sudah berikan semua tadi dan Alhamdulillah kita patut bersyukur di hari pendidikan nasional ini upacaranya berlangsung hikmat dan lancar ini semua tentu berkat dukungan semua pihak dan untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensupport mendukung kegiatan kami pada hari ini Muhammad Zulkifli TV Peduli mengabarkan Om Minis terdapat sekilas info untuk saat ini kami masih akan kembali di pukul 15 waktu Indonesia Tengah sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton